Jangan 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 Berselisih Pahamu dalam menentukan tempat untuk menggelar Pak Kalimcu. Karena berselisih mengarah pada pertumpahan darah, mereka lalu datang ke surau Tuhan Puhu Pemansiangan di Kota Lalu. Tuhan Puhu Pemansiangan meraih perselisih itu dengan menentukan sebuah daerah yang baru untuk menggantikan kawasan Pak Kalimcu. Tuhan Puhu Pemansiangan meraih perselisih itu adalah sebuah padanan panjang yang dekat baringan daripada layak, langgan penjauan, dan nanggari kunoan. Padangan panjang itu perdamaiannya kemudian dikerahkan. Sejak saat itu, jadilah di sana Pak Kalimcu yang kemudian hari dikenal dengan nama Padang Panjang. Tempat yang menerima kasih telah menerima. Tempat yang menerima kasih telah menerima. Tuhan Pahamu tidak menerima. selamat menikmati 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 di padang panjang berkumpul para pembaharu, yakni para mulut saya menghadirkan alaminya seorang mufti di masjidil haram diminta orang-orang dan anak padang panjang untuk belajar pembaharu itu berikutnya jika tak malam, langsung pada anak penumpahan barang itu, ada panjang menjelma menjadi berada bagi mereka yang ingin belajar pembaharu dan melihatnya sebagai serami pada tahun 1895, Syekh Abdul Ahmad mendidikan seluruh jembatan kasi menjauh dari lokasi kota cuca akhir yang lama ini nama surau ini diatur dari sebuah jembatan besi yang baru saja dibangun melalui pemerintah, melalui orang sungai di bawah jembatan, memudahkan jamaah untuk mengalui yudul dan bersuji berkatannya, yang tidak jauh dari tanjutan, membuat surau jembatan besi teramai kunjungi terutama oleh para pembaharu di surau itu, mulai-mulai diadakan pembaharu secara terang yaitu pada petang kamis melalui pembaharu jembatan besi teramai kunjungi Semampuan Banta Selang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton